Halo, kembali lagi bersama Wero Audio Channel Ya, kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara kita berhenti dari Indie Home Karena sesuatu yang Atau karena mahal Dan IPTV juga banyak di blokir Dengan biaya per bulan yang 10 mbps itu Sekitar 375 ribuan sekarang ya Akhirnya saya Menggunakan modem Dan saya menggunakan router TP-Link 3420 Yang Sebelumnya saya gunakan juga Untuk router Indie Home Sebagai koneksi yang baru Dengan Membeli sebuah modem seharga 400 ribuan Ya untuk Berhenti pelangganan Anda bisa ke yang paling cepat ya Kita ke Facebook Fanspeaknya Telkom Care ya Kita chatting dengan operator disana Dan kita Menyatakan Menyatakan Mau berhenti pelangganan Dan nanti ditanyakan alasannya kenapa Saya Peralasan Ya karena Tambah mahal dan Fasilitas dari Fasilitas dari UCTV nya yang Hanya TV lokal saja Yang lainnya banyak di blokir Yang premium Yang film channel-channel premiumnya Banyak di blokir Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti pelangganan Oh ya sebelumnya Punya saya ini Untuk rumahan ya 10 MPPS Dulu waktu pasang sekitar 300an Sekarang sudah hampir 400 ribu Tepatnya 375 sampai 380 ribuan Dan kalau saya cek Kuota pemakaian sebulannya Sekitar 100GB Untuk pelangganan Tanpa TV Tidak bisa Jadi terpaksa saya berhenti saja Dan ini modemnya Sudah saya Copoti semuanya Kemudian saya manfaatkan TP-Link MR3420 Yang sebelumnya saya pakai router Karena Kalau tanpa router Dulu Indihome Sangat mudah dijepul ya Anda silahkan lihat video Saya yang lainnya Bagaimana Si router asli Indihome itu Dijepul passwordnya Dan ada penggunaan yang tidak wajar Oke saya manfaatkan TP-Link 3420 Kalau Anda beli mungkin harganya Sekitar 300 ribuan Ini IPTV UCTV nya Sama modem ROK Ini sudah saya lepas Dan Saya gunakan Huawei Modem Huawei Ini Seharga 400 ribuan Silahkan Anda pilih yang Helene ya Kalau mau beli Yang bisa untuk Berbagi Wifi Ada juga yang mahal lagi Yang bisa Anda colok Langsung dengan Powerbank Saya beli yang ini Dan Huawei E3370 Ya kayaknya ini ya Sudah mendukung 4G LTE Semua jaringan GSM Di Indonesia Kenapa harus yang 4G Karena Kalau kita yang hanya 3G saja Kita akan rugi Karena bonus-bonus Kuota itu Sekarang Pada jaringan 4G Dan disini Saya sudah Coba Dua Dua ini operator Dari Indoset Dan Dari XL Kalau dari Telkomsel Saya tidak coba Karena Pastinya mahal Dan kalau operator lain Barangkali di tempat saya Kurang mendapat CA Sinyal yang bagus Jadi saya sudah coba Dan kebetulan Dua operator ini Ada promo Ini sebelumnya Saya gunakan Indoset Dengan 160 ribu Unlimited Sebulan Sudah saya pakai Full Ternyata Yang kecepatannya Hampir 150 Mbps Itu Hanya Sekitar 50 Giga Saja Selanjutnya Kalau masa aktifnya Masih ada Kecepatannya Turun Hampir 10 50% Lebih Hanya 512 KVPS Jadi saya Putuskan Untuk berhenti Berlangganan dulu Dan saya Membeli XL Dengan Kuota 270 Giga Selama 3 bulan 240 Giga Selama 3 bulan Dengan harga Sekitar 260 Jadi Jadi Kalau perbulannya Sekitar 80 Giga Dibagi Perbulan Tapi yang penting Kuota ini Bisa dipakai Selama 24 jam Tidak Tidak pakai Jam Jaman Seperti pada Operator Yang Biasanya Itu Saya Pakainya Yang 24 Jam Full 4G Atau Di Semua Jaringan Kalau Saya Pilihnya Itu Dan Kalau Dihitung Kalau Pemakaian Saya Sekitar 100 Giga Berarti Kalau Pakai Indochette Saya Hanya 160 Giga Kalau Pakai XL Ya 80 Giga Nantinya Akan Saya Coba Untuk Pengiritan Yaitu Pada Malam Hari Akan Saya Disconnect Dari Modem Bukan Dari Wifi Dari Modem Gitu Aja Sehingga Saya Bisa Ngirit Hampir 50% Dari Sebelumnya Memakai Indy Home Yang 380 Ribuan Menjadi Sebulan Sekitar 160 Ribu Atau Kalau Pakai XL Malah 90 Ribu Saja Dengan Kuota Pemakaian 80 Giga Kalau Biasanya Kalau Indy Home Sekitar 100 Giganan Berarti Kita Bisa Ngirit Saja Tidak Masalah Yang Penting Tidak Terlalu Besar Untuk Sebulan Dan Dan Anda Bisa Gunakan Modem Seperti Ini Atau Mifi Juga Bisa Cuma Harganya Lebih Mahal Karena Bisa Bisa Juga Anda Googling Di Internet Banyak Sekali Cara Update TP-Link Kalau Anda Punya Yang Lama Dan Untuk Speed Download Juga Tidak Kalah Sama Indy Home Saya Pernah Coba Yang Pakai Indoset Kemarin Bisa Sampai 5 Mbps Download Kalau Indy Home Mentok Sepaling 1,5 Mbps Dengan Kita Perlangganan 10 Mbps Silahkan Kalau Anda Kurang Percaya Anda Coba Sendiri Pakai Operator Seluler Yang Kira-kira Di Tempat Anda Sinyal Forging Bagus Kalau Sinyalnya Kurang Bagus Anda Bisa Pakai Antena Luar Banyak Yang Dijual Untuk Antenanya Kita Buka Setelah Connect 192.168.8.1 Itu Merupakan Konfigurasi Dari Modem A Disini Kita Lihat Kita Mendapatkan 2 bar Sinyal XL Di Tempat Saya Lumayan Masih Bisa Streaming Kalau 2 Sinyal Ini Jadi Tidak Masalah Artinya Koneksi Masih Tetap Stabil Dan Kalau Ingin Mendapatkan Sinyal Bagus Kita Bisa Pindahkan Routernya Di Tempat Yang Pas Gitu Aja Oke Sudah Saya Coba Untuk Browsing Dan Normal Dan Saya Tes Speed Tes Download Tes Download Rata Ratanya Ya Kira Kira 4 Giga Ya 4 Mbps Ya Berarti Lumayan Bagus Itu Kalau Kita Gunakan IDM Bisa Maksimum Segitu Hampir Sama Atau Bisa Melebihi Dari Speednya Indihome Hanya Saja Karena Menggunakan Operator Seluler Gangguan Gangguan Seperti Cuaca Dan Sinyal Itu Yang Mungkin Kendalanya Intinya Kalau Ada Sinyal Satu Atau Dua Saja Itu Sudah Cukup Di Lock Di 4G Nanti Di Modem Kita Buka Settingan Dan Kita Buka Hanya 4G Only Dan Untuk Yang Paling Berat Itu Kalau Pada Penggunaan Saya Yang Paling Banyak Itu Adalah Untuk Kontrol CCTV Disini Saya Menggunakan HP Smartphone Untuk Mengontrol 3 CCTV TV Yang Ini Pertama Ada 11 Kamera Ini Ada Disana Di Kantor Ada 11 Kamera Dan Menggunakan DVR Biasanya Kalau Menggunakan DVR Tidak Terlalu Berat Karena Semua Recordnya Ada Di DVR Ini Penampilannya Penampilan 12 Kamera CCTV Yang Pertama Atau DVR Pertama Oke Normal Kita Cek Satu Satu Ya Kamera Satu Kamera Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Ya Semuanya Tampilannya Normal Dua belas Belum ada Kameranya Oke Kita keluar Dari SPC Smart Eye Dan Kita Kita Akan Coba Satu Aplikasi CCTV Online Juga Yang Sering Saya Pantau IP Pro Ya Disini Juga Sama Menggunakan DVR Dan Sudah HD HD Jadi Resolusi Gambarnya Lebih Bagus Dan Ada 16 Kamera Oke Kita Coba Bagaimana Streaming Kebetulan Ini Saya Nyobanya Sekitar Jam Setengah Empat Ya Sehabis Saur Karena Mau Coba Kemak Sore Terawih Dulu Dan Gak Sempat Jadi Saya Coba Saur Oke Ini Empat Kamera Pertama Empat Kamera Kedua Empat Kamera Ketiga Dan Empat Kamera Terakhir Nah Itu Kameranya Ada yang Bagus Ada yang Selek Karena Meraknya Mungkin Normal Itu Tampilan 16 CCTV Semuanya Bisa Tampil Dengan Bagus Menggunakan Jaringan Jaringan Ini Apa Tadi Dari XL Ya Jadi Untuk Aktivitas Kontrol CCTV Baik 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 Dengan Indie Indie Home Ataupun Dengan Jaringan GSM Tidak Masalah Artinya Dengan Signal 4G Yang Speed 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 Bisa Bisa Sampai 150 Mbps Maksimal Tapi Tidak Mungkin Biasanya Hanya Sekitar Kalau Download Sekitar Sepuluhan Atau 6 Mbps Kalau Upload Ya 1 Mbps Kalau Upload Pengalaman Ini Lebih Cepat Daripada Indie Home Tapi Pada Jam Jam Tertentu Misalnya Jam 5 Sorenan Itu Paling Bagus Ya Disini Saya Akan Buka Lagi Yang Paling Berat Aplikasi Mi Home Yang Menggunakan Kameranya Pakai Wifi Semua Jadi Semua Kamera Yang Yang Connect Itu Menggunakan Wifi Dari Router Yang Ada Di Rumah Ini Yang Saya Ganti Ini Dan Maklum HP HB Agak Jadul Jadi Loading Nya Agak Lama Karena Screen Recorder Nya Perebutan Space Penyimpanannya Dengan Aplikasi Lainnya Kalau Mi Home Ini Langsung Langsung Record Ya Biasanya Kalau Kita Buka Oke Sudah Sudah Bisa Muncul Aplikasi Mi Home nya Kita Tunggu Sebentar Ya Itu Sudah Muncul Kamera Ada Lima Ya Sebenarnya Itu Per Room Per Per Peruangan Jadi Bisa Diatur Peruangan Untuk Kamera IP Ini Kita Taruh Kamera Pada Tempat Yang Bisa Terjangkau Dengan WV Untuk Setting Kamera IP Ini Ada Dalam Video Saya Yang Sudah Lalu Silahkan Anda Cari Mi Home Apa Kamera Mijia Atau Xiofang Xiofang Oke Kita Tunggu Kemunculannya Karena Perebut Space Penyimpanan Dari Mi Home Dengan Screen Recorder Jadi Agak Lama Dan HP Saya Cuma 1 Gigabyte Ajaram Oke Tampilannya Normal Bisa Kita Akses Dengan Bagus Kita Lenscript Itu Tampilan Malam Harinya Ya Lumayan Masih Bisa Kelihatan Ini Sekitar Jam Tiga Pagi Setengah Empat Sambil Saur Kita Buka Kembali Untuk Kamera Rotary Atau Kamera Yang Bisa Kita Putar Dari Dari Bisa Kita Kendalikan Atau Kita Putar Dari HP Ya Ini Xiaomi Xiaomi Mechian Kita Kita Buka Buka Sekarang Ya Loading Oke Dan kita Coba Untuk Kita Kendalikan Kameranya Ya Sudah Sudah Normal Ya Jadi Silahkan Intinya Dengan Menggunakan Modem GSM Kita Pun Masih Bisa Yang Penting Sudah 4G Kita Masih Bisa Menikmati Kecepatan Internet Yang Yang Tinggi Sama Seperti Pada Indy Home Yang Menggunakan Kabel Faber Optik Hanya Mungkin Ada Plus Minus Bila Anda Menggunakan Memutuskan Seperti Saya Menggunakan Operator Seluler Kita Tiap Kali Harus Cari Informasi Mengenai Promo Yang Ada Jadi Bisa Anda Cari Atau Cek Promo Promo Yang Mungkin Lebih murah Lagi Bisa Juga Nanti Rp50.000 Sebulan Jadi Sangat Mengirit Untuk Koneksi Internet Kita Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Terima Terima Kane Tuzang